Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing santai tentang uang Namanya Ngegibu alias Kibahin Uang Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa berkesenambungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman, dalam buku I Will Teach You To Be Rich, karya Ramit Sethi Disebutkan bahwa ada 3 pilar yang harus kita penuhi untuk menjadi rich people Pertama, earn more atau mencari uang tambahan Teman-teman, kekayaan kita akan terus bertumbuh jika kita mampu earn more Salah satu kunci earn more adalah meningkatkan skill dan kompetensi Pendapatan atau income adalah cerminan kompetensi kita Dan gaji atau salary merefleksikan level skill kita Semakin bagus skills dan kompetensi kita Maka income atau market value kita akan menjadi naik Income yang kecil boleh jadi mencerminkan kualitas kompetensi yang masih rendah Terlepas dari faktor keberuntungan seseorang Namun, jangan berkecil hati teman Berikut ada 3 langkah yang dapat kita ikuti untuk meningkatkan skills atau keahlian kita 1. Keep learning atau terus belajar Jangan pernah lelah untuk belajar secara autodidak demi meningkatkan self-kompetensi atau kemampuan diri Kita dapat belajar melalui googling, video-video edukasi di youtube, mendengarkan audiobook atau membaca buku, ikut seminar atau kursus online, dan lain-lain 2. Apply what you learn atau mempraktekkan ilmu Sebab teori tanpa aksi adalah ilusi, teman Praktekkan apa yang telah kita pelajari Sebab pengalaman nyata dan praktek adalah guru yang terbaik untuk meningkatkan skill kita 3. Find coach atau temukan mentor yang bisa membimbing kita dalam meningkatkan skills Mentor atau coach yang sudah berpengalaman akan sangat membantu proses pengembangan diri kita Teman-teman, terkadang memang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak kita inginkan Lalu, kita merasa hidup terasa sangatlah berat Ada kalanya ketika peluk keringat tidak membuahkan hasil Ketika air mata tak lagi hangat membasu kalbu Ketika tubuh ini bergerak tak berjiwa Itu semua adalah tanda bahwa kita memang hanyalah seorang manusia yang lemah tanpa kehendaknya Namun, janganlah kita merasa sedang berjuang sendiri, teman Masih ada aku, dia, kita, dan mereka yang merasakan hal yang sama atau bahkan lebih berat Mari kita bergandengan tangan agar hidup terasa lebih rengat Mari kita bangun dari rasa putus asa Jangan menyerah, jangan pernah menyerah Karena hidup hanya semua persinggaan sementara dan semuanya pasti berakhir Tetap bersabar dan ikhtiar berada pada roda kebaikan, teman Karena ia akan selalu menunggu kepulanganmu di sana Di kehidupan yang abadi Nah, teman-teman, sampai disini dulu sharing-sharing kita di edisi Ngegibu alias Kipai Ruang Nantikan dua pilar being rich people lainnya di video Ngegibu yang akan datang Jangan lupa juga, teman Untuk tetap semangat melakukan yang terbaik Dan jangan pernah berhenti belajar Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi